Halo, selamat siang sahabat pecinta tanaman fias. Jumpa lagi dengan saya, Lina, di channel untuk saya, Inda Lina Channel. Hari ini saya sebenarnya arahnya mekecap. Soalnya, kali ini saya lewat di BNR, ada pemandangan yang berbeda dari biasanya. Nah, di pinggir jalan ini semuanya full dengan penjual tanaman fias. Ini teman-teman bisa lihat ke bagian belakang sana ya. Semuanya penuh dengan penjual tanaman fias. Saya penasaran dan akhirnya saya turun sebentar pengen tahu harga tanaman fias yang ada di pinggir jalan ini kira-kira seperti apa harganya. Apakah kita bisa dapat harga yang lebih murah atau seperti apa? Ayo, ikuti video saya dengan istimewa. Oh iya, sebelum kita lanjut mereview harga tanaman fias pinggir jalan di BNR ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel youtube saya. Ini sebenarnya di sepanjang pinggir jalan di BNR ini. Banyak yang jualan bunga. Tapi enggak tahu nih harganya. Harganya gimana ya? Oh, bisa digoyang harganya pak. Mana yang bisa digoyang harganya nih? Apa yang putih-putih di bawah ya tuh? Yang putih-putih itu apa itu? Kayak lili ya? Kayak lili bukan? Iya. Semua jadi variegata kalau yang putih ya? Apa itu? Oh, bulu ayam. Berapa duit segitu pak? Berapa duit segitu? 50 ribu? Iya. Yang ini masih bisa digoyang? Masih bisa digoyang. Kalau yang itu satu, yang ini nih. Yang mana? Yang itu. Apa namanya itu? Ini kan, itu kalau anda ngera-ngera tanamnya. 35 ribu aja deh. Apa? Apa namanya itu pak? Yang mana? Sabaraha. Sabaraha. 35 ribu? 35 ribu. 20 ribu boleh enggak sih? 20 ribu. Apa? Itu aglonema. Apa itu? Aglonema. Itu aglonema. Oh. Berapa itu? 50 ribu. Apa? Mahal-mahal. Jangan ini mahal-mahalin pak. Bagaimana bu? Gimana ini? Berapa nih? Bagaimana ini? Ntar saya jalan dulu lah, lihat-lihatin pak. Ini kita lihat di sini banyak yang jualan ya. Sekarang jadi. Ini yang berapa pak? Ini 80 ribu. 80 ribu. Berset. Berset. Kenapa jadi mahal gitu sih pak? Iya kan, apalagi bisnis kan lebih mahal. Yang itu berapa itu? Yang harga lah. Mahal. Itu? Wah. Ini buka lima ini. Apa sih namanya pak? Ini keladi. Oh jenis keladi. Keladi harusnya murah dong pak. Bisa nego sih. Bisa nego ya? Bisa latin. Oke, oke, oke. Kita coba lihat dulu ya pak ya. Ada apa nih pak? Ini apa namanya yang kuning-kuning? Itu wali songo. Wali songo. Sudah berapa duit segede itu? Berapa? 30 ribu. Kirain murah itu 10 ribu pak. Ini 2 ribu. 2 ribu ya. Oke pak, aku cek-cek yang lain dulu ya. Ini punya bapak ini? Oh punya mas. Berapa duit? Yang mana? Yang itu tuh. Yang poting. Iya. Standiana 200 ribu. 200 ribu. 40 ribu. Alokasianya berapa tuh? Apa? Alokasianya. Yang mana? Ini. 120 ribu. 120 ribu. 2 daun. 200 ribu. Alokasianya apa itu? Dragon scale. Dragon scale ya. Oke, makasih ya. Kita lihat. Ini berapa ini? Yang mana? Yang ini nih. Tarantula. Tarantula. 200 ribu. Lumayan juga ya? 7 daun. Ini yang biasa ya? Batang kotak. Oh itu batang kotak. Iya. Pegang aja batang. Iya kotak kelihatan sih. Sama dengan yang kecilnya batang kotak ya? Biasa. Berapa duit sih itu? Yang mana? Yang gede. Yang kecilnya berapa? Yang ini 40 ribu. 40 ribu. Yang ini 60 ribu. Oh. Botang kotak lebih mahal ternyata ya? Iya. Oke deh. Makasih ya mas. Kita coba lihat dulu yang sebelah sini nih. Wow. Wow. Bu, lihat-lihat bu. Iya deh. Lihat-lihat nih. Iya bu. Oh ini ada keladi apa ini? Yang besar itu keladi apa namanya dek? Ah. Ini keladi army. Keladi army. Oh besar seperti ini ya? Iya. Berapa harganya kalau segitu? 5 ribu. 300 ribu. 300 ribu. Keindapsusnya berapa itu? Ini 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu aja. Oke lah. Ini ada sirih. Berapa itu? Lihat-lihat ya pak. Yang ini apa namanya pak? Yang besar itu daunnya. Mayoy. Mayoy ya? Iya. Pilomayoy. Berapaan pilomayoynya? 120 ribu. Kalau agronemanya berapaan pak? Itu big royah. Berapa? 100 ribu. Alokasianya berapa pak? Ini alokasia apa namanya? Dragon scale. Tapi agak kuning ya? Agak kuning. Oh daun mudahnya begitu ya? Berapa itu satu daun? 120 ribu. Ini standnya di mana pak? Tempatnya di mana? Tempat jualnya sebelum di sini, sebelum di pinggir jalan sini di mana bapak jualan? Rasabutan. Oh gitu. Kirain ada tempatnya? Makasih ya pak. Ini ada kaletea. Kaletea. Jenis apa itu pak? Jenis pat ya. Pat ya kaletea pat. Itu spotnya berapa pak? Rp. 2.25 ribu. Oh Rp. 25 ribu. Oh dia agak murah ya. Agak murah. Kalau yang itu tuh dua daun. Yang kaletea juga. Rp. 15 ribu. Itu kaletea jenis apa? Silver. Oh yang silver. Rp. 15 ribu ya. Oh silver agak murah juga ya pak ya. Ini cuma satu daun kedua. Satu daun. Kalau yang besarnya berapa biasa pak? Rp. 50. Rp. 50-an. Rp. 50-an. Iya bisa gede. Tapi itu masih satu daun ya. Satu kedua. Benar. Ini lebih gede ini keluar. Lebih gede ya. Ini sudah berapa hari pak jualan di sini? Di sini paling berapa ya? Satu minggu. Sudah seminggu? Kira-kira bagaimana pak? Laris enggak di sini? Alhamdulillah. 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 Sebelumnya bapak jualan di mana? Di panjang kalfes. Oh di panjang kalfes sebelumnya. Sekarang pindah ke sini. Kenapa pindah ke sini pak? Ke sana ketutup. Oh sudah ketutup ya. Tidak kelihatan. Jadi di sini? Tidak kelihatan. Jadi tidak ada yang. Tidak ada yang. Oh. Semua rata-rata sampai di jangkalfes itu ya? Tidak ada yang masuk ke sini. Oh awalnya sendiri. Sekarang sudah ramai semua ya? Tidak ada yang sendiri tadi. Saya ini juga saya enggak ngapain. Oh oke oke. Makasih ya pak. Sekarang sudah enggak punya pak. Halo. Memangnya. Wah ini khusus aglonema ya? Suksom. Mana Suksom yang itu? Suksom Jaipong. Sabaraha. Berapa? Rp280.000. Kalau yang sebelahnya apa itu yang pink-pink? Valentin. Oh anja mani. Dut anja. Sudah berapa sama harganya? Rp280.000. Kalau yang bawah sini apa namanya? Nama itu anaknya. Oh anakannya. Dut anja. Yang di belakang apa tuh? Yang mana? Yang itu. Snow White. Snow White? Snow. Snow White. Ya. Itu Snow White namanya. Berapa duit? Ini kita ngejual Rp200.000. Rp200.000? Oke oke oke. Makasih ya. Baik sahabat pecinta tanaman bias. Di sini saya ketemu dengan salah satu penjual yang ada di tempat ini. Nah di sini sudah ada siapa tadi? Ada Mas Ujang Musli aja. Ujang Musli ya. Oke ada Mas Ujang Musli. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Ujang. Sebenarnya oke. Latar belakang menjual tanaman bias di tempat ini kira-kira apa ya? Sedikit pas boleh diceritain dikit. Jualannya di sini udah berapa lama? Ya berapa lama? Baru seminggu. Baru seminggu. Nah sebelumnya Mas Ujang ini berdagang keliling ya Mas. Tapi karena masa pandemi seperti ini sekolah pada tutup jadi beralih untuk jual tanaman hias. Tanaman hias saat ini memang lagi viral ya dan cukup menjanjikan ya. Kita mau tahu nih selama seminggu di sini kira-kira seperti apa pendapatan perharinya Mas Ujang? Ya kadang ini kadang kurang. Kadang kurang? Ya kadang lebih. Kadang-kadang laku sama sekali. Oh ada juga gak laku sama sekali ya? Ada banyak yang dagang di sini. Banyak yang dagang ya. Kira-kira kendalanya apa ini Mas menjual tanaman hias di pinggir jalan seperti ini? Ada kadang-kadang ada kata-kata yang di kanang juga tidak boleh. Oh pengamanan jalan ya? Ada yang di kanang juga tidak boleh. Ya tadi juga ada kata-kata yang memanenkan jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.